Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Tianti Oficial Kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial Bagaimana para kepala sekolah Untuk menyetujui SKP para guru di aplikasi PMI Pertama, Bapak Ibu Silahkan cari di Yahoo atau di Google Ketik MMM Sudah muncul ya, banyak Cari Nanti muncul tampilan seperti ini Ini cari di pengelolaan kinerja Ini Bapak Ibu Sudah muncul SD-nya Kemudian, ini tampilan untuk kepala sekolah ya Bapak Ibu Sudah muncul tadi pengelolaan Kemudian, sini ada nama SD Kemudian, tombol hitam ini Klik untuk periksa Bapak Ibu, ini sudah ada yang Ada yang sudah ditujui Ada yang belum mengajukan Nah, ini Saya ingin sudah ditujui tinggal satu lagi ya Saya coba akan Klik salah satu guru Yang belum ditujui Kalau ini yang belum mengajukan itu ini Ada beberapa guru yang sudah tidak ada lagi Di sekolah saya Nanti harus di Nanti mungkin Di tutorial berikutnya Kita akan bagaimana Pengajuan Untuk yang Sudah tidak ada Pengesiun atau sudah meninggal Atau Tidak ada di sekolah Untuk dihapus ya Sekarang Lanjut Kita ke bagaimana pengelolaan Kita ajak ke sekolah Nah, untuk guru-guru Ini dari yang belum ditujui Kita akan ditujui Disini ada misalnya Ini Ibu Aisyah Lalu ditujui Kita cek Nah, ini ada tombol cek Di klik cek Ini ada tampilannya seri ini Ini hasil SKP-nya dari guru-guru Sudah ada Kemudian Gieser ke bawah Ini Kalau mau tambah Silahkan tambah Misalnya ini ada Apa ya Misalnya ada Kalau perlu Tinggal dipilih Kalau dipilih Tapi tidak Kalau tidak usah Tidak usah Hapus saja Kemudian Pak Ibu Kalau sudah disujui Ini nanti dibaca dulu Apakah sesuai dengan guru itu Ini hasil saja NHK-nya Ini atau rencana hasil kerja Ini cek dulu Apakah betul Apakah sanggup mereka Kemudian setelah itu Kalau sudah Yakin Ke hasil Tambahan kerja Disini Misalnya ini ada Ini Beliau Buah saya itu adalah Ex-school Untuk Beteki Kalau guru agama Nah saya itu kemarin Masih satu lagi Untuk piket Saya tambahkan Untuk tugas tambahannya Karena Saya harus Memberikan tugas Semua guru Ini ada yang Hanya untuk SD SMP SMA-SMK Dan untuk hanya Untuk semua jenjang Untuk SD Bisa cari untuk SMA jenjang Ini saya Cari yang guru piket Nah ini guru piket Semua guru Sudah ada Ini ada tambahan Penyesuaian dari atas Kemudian sudah ini Yakin Ke perilaku Kerja Nah dibaca Ini orientasi Layana Guta Ini yang Untuk ASN Core ASN Halmonis Loyal Adaptif Kolaboratif Ini dibaca Apakah Pelupi yang sesuaian Misalnya ini ada Ditambah Apa Memang Memang Kebutuhan Ramah Bisa didik Baiknya terus menerus Nasi Bagaimana Sebagainya Kalau Biasa cukup Ya tidak Usah dirubah Kalau ada yang Perlu Ya diubah Dibaca Kemudian Jika sudah tidak ada lagi Maka tinggal ke Persetujuan Nah ini Langkumannya Langkuman Hasil Hasilnya ini Untuk Kinerja Meningkatkan Aktifitas Kognitif Maka harus hasil Penilaian Akutus Pasti Kinerja Guru KKG Per semester Kemudian Ini ada Maksana Kompetensi Partisipasi Webinar Itu Certifikat Kemudian Empat Ketika Empat Certifikat Kemudian Ancana Hasil Kerja Ini 2-3 Jam Ini Mendengarkan Jadi peserta Partik baik Ini Certifikat Kemudian Ini pun Yang lainnya Ada Untuk Coaching Juga Certifikat Ini bisa Dari Pas sekolah Kemudian Ini Kompetensi Guru Pelatihan Aksi nyata Ini Dari PMM Setelah Setelah Tidak Seperti Satu Setelah KESP Kemudian Dari Setelah Sudah Tetapi Selah котор kerja tidak bisa disesuaikan lagi guru akan menunjukkan maksud anak setelah ini setujui nah tinggal nanti tunggu dari guru sudah dicek ini sudah ditujui maka ditunggu punya setujuan dari gurunya itu sendiri Pak Ibu demikian untuk bagaimana persetujuan dari kepala sekolah tidak ada juga setelah ini ditunggu persetujuan dari gurunya itu sendiri jadi sudah hadir jadi tidak bisa sepihak di dua pihak batas menyetujuinya yaitu tanggal 31 jam lari 2020 demikian terima kasih atas pertanyaan semoga Pak Ibu, Pak Sekolah bisa melaksanakan pengolahan kinerja Kepala Sekolah ini dengan sebaik-baiknya salam sukses selalu guru buru dan Kepala Sekolah akan sentiasa kerjasama demi pendidikan Indonesia yang lebih baik salam assalamualaikum auto-laku terima kasih selamat menikmati